Terima kasih. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul walaupun hanya melalui video konferensi yang sekarang sudah berkumpul 16 orang. Ada Pak Nanang, mungkin saya baru lihat ya Pak Nanang, dari mana Pak Nanang? Jambi juga, jadi Babel. Oh, Babel ya. Ini kalau kemarin Jambi-Jambi semua on, bagus juga. Sekarang Babel-Babel semua on. Mana Pak Eka-nya? Pak Eka belum kelihatan ini. Pak Maran Matroji akan menyampaikan sekitar 20 sampai 30 menit, kemudian kita diskusi. Silahkan Pak Ustaz. Langsung ya? Ya, langsung. Ya, langsung Pak Ustaz, langsung. Baik. Yang kami hormati pengurus para muslim pusat yang insyaAllah mudah-mudahan selalu dalam. Kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kami hormati ketua lembaga da'wah parmusi, Ustaz Syuhada Bahri. Yang insyaAllah mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang kami hormati pengurus partai permusi wilayah maupun daerah di seluruh negeri Indonesia. Yang insyaAllah mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan wal'afiyah. Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tiada kata yang pantas kami ucapkan pada malam hari ini, kecuali ucapan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberikan berbagai macam ni'matnya. Mulai dari ni'mat sehat, ni'mat panjang umur, lebih-lebih ni'mat iman, ni'mat Islam yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara meeting, zoom meeting ya. Tausiyah, tausiyah Ramadan. Ya dalam acara tausiyah Ramadan, permusi. Ya tentu banyak bersyukur menjadi sebuah yang harus kita lakukan. Ya mudah-mudahan dengan banyak bersyukur kepada Allah, Allah semakin menambah kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. yang telah berjuang menegakkan agama Islam ini. Dari nol sampai Islam ini nyebar ke seluruh penjuru dunia. Kurang lebih 23 tahun Rasulullah berda'wah, beliau mampu menyebarkan agama Islam sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan begitu juga dengan permusi. Mudah-mudahan bisa masuk ke seluruh pelosok di Indonesia dan menyebarkan da'wah-da'wah di situ. Sehingga melahirkan kader-kader yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah s.w.t. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ada pun kajian materi kita pada malam hari ini adalah berkenaan tentang taqwa. Sesuai dengan di bulan ini tentang bulan Ramadhan. Orang yang berpuasa akan keluar dalam kondisi mencapai predikat La'allakum tat-takwun. Insya Allah dalam pembahasan ini saya akan mencoba mengutip di dalam buku yang berjudul Encyclopedia Al-Quran, tentang kosa kata Al-Quran. Yang mana dalam buku itu menjelaskan tentang definisi daripada taqwa secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian di dalamnya juga membahas tentang fungsi Al-Quran menggunakan kata taqwa atau Al-Muttaqin yang menjadi pembahasan kita insya Allah. Kemudian apa sih ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa ini akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Kemudian keutamaan dan kelebihan apa yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa oleh Allah s.w.t. Nah itu saja yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebenarnya pembahasan tentang taqwa ini memiliki pembahasan yang sangat luas. Tetapi kita hanya membatasinya hanya beberapa poin penting saja. Yang pertama, taqwa dari segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata ittaqo yettaqi, yang artinya menjaga diri dari segala yang membahayakan. Bisa juga artinya kehati-hatian. Ini dari segi bahasanya. Kemudian dari segi istilah, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan. Bagaimana cara menjaga dirinya? Iaitu imtisalu awamil wajinabunawahi. Iaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah s.w.t. Definisi secara istilahnya. Jadi mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini makna taqwa secara istilah. Dan kata taqwa di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 258 kali dalam Al-Quran. Dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai konteks yang bermacam-macam. Ada yang disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, dalam bentuk fi'il mudari, ada fi'il amr, masdar, dan lain sebagainya. Tapi pada malam hari ini insyaAllah kita akan membahas tentang kata Al-Muttaqin. Penggunaannya untuk apa. Di dalam Al-Quran, Al-Quran menyebut orang-orang yang bertakwa itu dengan sebutan Al-Muttaqi. Jamaahnya adalah Al-Muttaqin. Yaitu orang-orang yang bertakwa. Kata Al-Muttaqin ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 50 kali. Kemudian kata ini digunakan Al-Quran yang pertama ini. Yang pertama menggambarkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu dicintai oleh Al-Quran. Dan bahkan tidak hanya dicintai oleh Allah. Tetapi kemudian diberikan di akhirat nanti pahala yang besar. Di samping pahala yang besar, orang yang bertakwa juga ditempatkan di tempat terbaik, yaitu surganya Allah SWT. Itulah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Az-Zariyat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Kemudian di dalam surah Az-Dukhan juga disebutkan, Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam tempat yang aman. Jadi ini bentuk penggunaan kata taqwa Al-Muttaqin di dalam Al-Quran. Kemudian kata Al-Muttaqin digunakan Al-Quran untuk menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan dari Allah SWT. Bentuk kemenangannya, Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surah An-Nabak ayat 31. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Adapun bentuk kemenangan yang Allah berikan, bisa kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Ya, bisa dilihat dalam ayat selanjutnya. Ayat 32, 33, 34, 35, 36-nya. Itulah kemenangan-kemenangan yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Kemudian kata Al-Muttaqin digunakan Al-Quran juga untuk menggambarkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu Allah menjadi penolongnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. Dan Allah menjadi penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, ini berkenaan tentang penggunaan kata Al-Muttaqin. Walaupun semuanya saya tidak sebutkan satu persatu sampai lima puluh kalinya. Yang terakhir adalah penggunaan kata Al-Muttaqin itu digunakan untuk menggambarkan bahwa beberapa kisah di dalam Al-Quran itu yang terjadi menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, Dan kami dan sungguh kami memberikan kepada Musa dan Harun yaitu Al-Furqa, kitab Taurat, pembeda dan penerang dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan di dalam ayat lain juga disebutkan ini, Wa innahu latazkiratu lil-muttaqin. Dan sungguhnya Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini beberapa poin penting berkenaan tentang penggunaan kata Al-Muttaqin di dalam Al-Quran. Yang mana di dalam penggunaannya itu menginformasikan kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa itu diberikan surga, kemudian kemenangan, dan bahkan Allah menjadi penolongnya. Bahkan yang terakhir tadi hanya orang yang bertakwalah yang kemudian menjadikan Al-Quran sebagai motivasi, sebagai petunjuk atau pedoman hidupnya. Nah sekarang, insyaAllah kita akan bahas berkenaan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Mengapa kemudian saya membahas ciri-ciri orang yang bertakwa ini? Karena tentu setiap manusia itu memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan yang berbeda-beda. Ada yang merasa orang itu dirinya sudah mencapai tingkat predikat ada juga yang pertengahan, ada yang mungkin masih merangka hanya melaksanakan ibadah sholat saja. Sementara kewajiban-kewajiban yang lainnya tidak. Apa sih kriteria-kriteria orang-orang yang bertakwa? Di dalam Al-Quran menyebutkan salah satu kriteria orang-orang bertakwa ini adalah disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 4. Bahkan di ayat kelimanya Allah mengatakan bahwa Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka ini orang-orang yang beruntung. Ini mengapa bisa beruntung? Karena dia Jadi ciri-ciri orang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah ini ayat 2 sampai 4. Yang pertama, dia percaya kepada yang goib. Goib artinya sesuatu yang tidak nampak. Kemudian dia juga percaya kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, cirinya yang disebutkan di sini, dia yakin adanya akhirat. Jadi ini ada lima poin penting kriteria orang yang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 4 ini. Kemudian di sini saya akan mengutip di dalam surah Ali Imran. Di dalam surah Ali Imran juga menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surah Ali Imran ayat 132. Ya, 132 dan setelahnya. Ini garis bawahi. Dalam ayat ini menggambarkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, dia ta'at. Ta'at kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang disebutkan akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kemudian di ayat setelahnya, Allah memanggil. Ya, bersegeralah meraih ampunan Allah yang surganya terluas langit dan bumi yang diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa ini yang disediakan kemudian surga yang begitu luas ya, seperti bumi dan langit. Ada ayat selanjutnya. Orang-orang yang mengimpahkan hartanya, baik dalam keadaan ia lapar, baik dalam keadaan ia susah. Baik dalam keadaan ia kaya, baik dalam keadaan ia miskin. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, Kemudian menahan amarahnya. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Ini ciri orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam betul-betul apapun yang jelas, kebaikan Allah mencintainya. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, atau menzalimi dirinya sendiri, Zakarullah. Kemudian segera mengingat Allah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sementara mereka mengetahui. Jadi ini, ciri-ciri orang yang bertakwa, selama dia mengetahui hukum, kemudian ketika dia lakukan sebuah kemasyiatan, dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surah yang sama juga, surah Ali Imran, Allah juga menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah, Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang mengimpakkan hartanya. Kemudian bangun pada malam hari, berdoa muhaan ampun kepada Allah. Ini juga ciri-ciri orang yang bertakwa. Tinggal sekarang. Tinggal bagaimana kita, apakah sudah di posisi itu, apa belum. Karena di dalam ayat yang lain juga ciri-ciri orang yang bertakwa juga disebutkan, Mereka sedikit sekali tidur di dalam, di waktu malam. Karena mereka solat malam. Salam tahajud, mohon ampun kepada Allah SWT. Jadi maksud saya memapakan ciri-ciri ini, sehingga kita bisa berkaca sejauh mana pengamalan kita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Sudahkah kita pada saat ada masalah, kemudian kita menahan amarah? Apakah ketika kita sudah terjadi konflik, kemudian kita mampu memaafkannya? Atau sudahkah kita yakin dengan terjadinya akhirat? Yang mana kita tidak pernah lihat? Dan mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab orang-orang terus dalam keadaan berbuat kemaksiatan. Karena Allah tidak pernah tampakkan yang goib-goib. Allah tidak pernah tampakkan yang namanya neraka. Allah tidak pernah tampakkan yang namanya surga. Sehingga mereka antara yakin, betul, yakin, betul, sehingga mereka banyak yang terjumus dalam kemaksiatan. Seandainya Allah saja memperlihatkan satu siksa api neraka yang begitu dasarnya, saya yakin semua manusia akan bertawabat dan kembali ke jalan yang benar. Baik, sekarang pembahasan yang terakhir tentang taqwa ini berkenaan tentang keutamaan atau kelebihan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah At-Tolak, di akhir surah At-Tolak ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَيَّتْ تَجَعَلَّهُ مَخْرَجَةً Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, iscaya Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian pada ayat 3-nya Allah menunjukkan, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَيَنْ Jadi ini bentuk keutamaan atau kelebihan atau bisa dikatakan buah hasil dari ketakwaannya, Allah akan mudahkan dari segala urusannya. Entah itu urusan dunianya, entah itu urusan akhirat, Allah akan mudahkan. Dan bahkan dalam urusan rizikinya pun, Allah bermudah. Kemudian yang kedua, di samping ada bentuk kemudahan dan riziki, Allah juga akan memberikan berkah kepada sebuah negeri yang didalamnya beriman dan ta'ak kepada Allah. Dan yang mana ayat ini menjelaskan tentang sekiranya penduduk beriman dan bertakwa, pasti kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Luar biasa. Jadi inilah bentuk-bentuk utamaan kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa di dalamnya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya kutip di sini adalah bahwa orang-orang yang bertakwa itu diberikan al-furqan oleh Allah SWT. Sebagai mata di dalam Al-Kur'an disebutkan, Ya ayyuhallazina amanu inta ta'kullaha yaja'allakum furqanau wa yukafir'ankum sayyiatikum wa yukfirlakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah SWT. Ya, disayai Allah akan memberikanmu furqan. Furqan ini bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batir. Mana yang benar, mana yang salah. Wa yukafir'ankum sayyiatikum dan menghapuskan segala kesalahanmu wa yukfirlakum zunubakum dan menghapuskan segala dosa-dosamu. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Allah tidak melihat seandainya sebelumnya dia adalah ahli masyiat. Orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, berkuatan dosa. Kemudian dia kembali bertakwa kepada Allah SWT dan tidak mengulangi dosa-dosanya. Seperti ayat tadi, wa yukafir'ankum sayyiatikum. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan wa yukfirlakum zunubakum. Allah mengampunkan dosa-dosanya. Sehingga ini peluang buat saudara-saudara kita yang masih bergelimang dalam dosa. Yakinlah bahwa Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Sebesar apapun dosa-dosa kita, Allah akan menghapuskannya selama kita bertawbah. Sehingga pemahaman makna tentang takwa ini penting kita sampaikan kepada mereka yang masih dalam kesesatan, yang masih dalam ketidaktaatan kepada Allah SWT. Bahwa ada pintu maaf dari Allah SWT sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi. Wa zari'u ila maksuratin miratiku. Bersegeralah meraih ampunan Allah SWT. Allah tidak memanggil yang tidak ada dosa. Dan tidak mungkin tidak ada dosa. Pasti pernah melakukan dosa. Sehingga dipanggil Allah agar bersikira mohon ampun kepada Allah SWT. Jadi inti dari pembahasan kita tentang takwa pada malam hari ini adalah, Apapun profesi, apapun pekerjaan orang-orang yang bertakwa, pasti dia akan selalu dalam kondisi takat kepada Allah SWT. Seandainya dia diberikan profesi sebagai tentara, maka dia akan menjadi tentara yang bertakwa kepada Allah SWT. Dia takut bukan hal-hal melanggar aturan-aturan Allah SWT. Seandainya dia seorang polisi, dia berangkat dari rumahnya dalam kondisi niat mencari rezeki karena Allah, sehingga di kantornya pun dia bekerja sesuai dengan niat yang tadi semata-mata karena Allah, sehingga dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang Allah SWT. Begitu juga orang yang di kantor. Kalau dia orang-orang yang bertakwa, maka dia berangkat dari rumahnya dalam kondisi berniat mencari rezeki untuk memenuhi keluarganya. Dengan rezeki yang halal, kemudian di kantor juga dia tidak lupa berdakwa. Seandainya azan berkumandang, maka dia juga akan mengajak yang lainnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Dia akan membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang senggahan dan lain sebagainya. Jadi intinya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi pada saat ini, suatu saat nanti Allah akan menghisapnya. Allah akan menghitungnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Sebelum saya akhiri kultum singkat ini, saya tutup dengan satu buah hadis. tidak akan bergeser kaki anak Adam di hari kiamat nanti, sampai ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, tentang umurnya. Kalau orang-orang yang bertakwa, maka dia akan menggunakan umurnya dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian yang kedua, tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Kalau orang-orang yang bertakwa, maka dia akan menggunakan masa mudanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga dia menjadi orang-orang yang salah satunya termasuk mendapat naungan dari Allah SWT. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, dari mana dia mendapatkan harta, kemudian kemana dia mengimpakannya. Orang-orang yang bertakwa sangat hati-hati di dalam mencari rezeki. Dia akan berusaha mencari rezeki yang halal, sekalipun rezeki itu sedikit kecil bagi dia, tetapi bertahan di sisi Allah SWT. Yang terakhir, kemudian menyampaikan ilmunya. Sejauh mana dia mengamalkan ilmunya. Sehingga orang-orang yang bertakwa, dia akan berusaha berda'wah, walaupun hanya sekitar keluarganya. Berda'wah tidak harus di masjid, di lapangan, di tempat-tempat ramai, di TV dan lain sebagainya. Jadi, da'wah bisa saja dalam ruang lingkup yang kecil, terhadap keluarga kita sendiri, tetangga kita sendiri. Dan insyaAllah dengan mudahan, kader-kader farmosi, mampu berda'wah di seluruh wilayah di Indonesia ini. Sehingga mampu memberikan pemahaman-pemahaman yang benar tentang Islam. sehingga negeri ini menjadi negeri baldatun, bayi batun, warabun, Allah fukur. Amin. Amin. Rabbal alamin. Jadi, itu sekilas pembahasan sedikit tentang taqwa, makna taqwa, kemudian ciri taqwa, kemudian penggunaan kata taqwa, keterangan orang-orang yang bertakwa. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Tentu benarnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan itu datangnya dari saya pribadi, saya ucapkan mohon maaf dan semohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya terserahkan kepada moderator atau MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Fauzi hari ini.